Kita beralik informasi selanjutnya pemirsa, anggaran dana hibah untuk persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang rencananya akan dihibahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jember terancam gagal dicairkan. Pasalnya pihak Bawaslu Jember diketahui belum menandatangani berita acara naskah perjanjian hibah daerah dengan Pemkap Jember. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana di kantornya Jalan Dewi Sartika, Kejamatan Kaliwata, Selasa Siang. Sanda menjelaskan bahwa pihaknya berhak menerima anggaran untuk persiapan Pilkada 2024 mendatang dalam bentuk hibah dari Pemkap Jember di mana 40 persen diantaranya harus dicairkan tahun ini sesuai mandat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tim anggaran pemerintah daerah sendiri telah menganggarkan dalam APBD 2023 sebesar Rp58,6 miliar untuk pemilihan umum di mana Rp42 miliar akan dihibahkan kepada KPU, sedangkan Bawaslu akan menerima Rp16 miliar. Namun dana Rp16 miliar tersebut terancam gagal dicairkan. Lantaran hingga saat ini Bawaslu masih terkendala dan belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dengan Pemkap Jember. Sanda mengakui keterlambatan tersebut diakibatkan oleh terjadinya masa transisi di internal Bawaslu Jember sehingga pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah terkait perubahan struktur pejabat di tubuh Bawaslu. Untuk NPHD kita sudah beraudensi dengan Bupati, kemudian pada waktu audiensi juga ada Kepala Beli Sebang pada WP itu. Nah kita perlu memang ada sedikit revisi karena pas kita rakor dengan provinsi itu ada satuan yang berubah terutama untuk honor di PTPS. Nah itu nanti kita akan revisi. Jadi perubahannya pun tidak terlalu signifikan. Nah perubahan-perubahan itu yang akan kita bicarakan dengan PAPD bersama dengan provinsi kabupaten nantinya ke depan untuk NPHD. Ada sedikit revisi lah, sedikit revisi terkait pesaran di SPM. Terus jumlahnya tidak signifikan dan tidak akan mengaruhi jumlahnya yang sudah ditetapkan kemarin mengelantikan perintah acaranya untuk NPHD atau tahap berikutnya. Kalau deadline itu, kalau sesuai dengan Sementara Negeri bahasanya itu kan sebelum pengetahangan NPHD. Jadi kalau kita kan juga berpatok pada kabupaten, bahasanya kita kabupaten ada pembahasan tentang APBD perubahan atau PAPBD itu sendiri. Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan Dewan, bahasanya terkait Dewan untuk PAPBD-nya itu bulan apa nanti kita akan segera berkoordinasi untuk kita segera mengejar keterlambatan ini untuk terkait NPHD untuk hibah pilkada nanti di tahun 2024. Bawaslu menargetkan pada bulan Oktober 2023 mendatang, persoalan NPHD sudah tuntas sehingga dana hibah dapat segera dicairkan. Anasi Dayat, News FTV Jember, melaporkan.